Soal nomor 10, disini katanya sepotong pecahan kaca mempunyai masa 5 miligram. Diketahui M sama dengan 5 miligram ya. 5 kali 10 pangkat min, oh kita tambah dulu ya 5 miligram. 5 miligram sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kilogram. Diberi muatan Ki, Ki sama dengan 5 mikrokulom yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Berapa besar muatan medan listrik yang diperlukan untuk menahan benda tersebut agar terapung di udara? Yang ditanya itu adalah E. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oh berarti, eh ini ditanya ya, ditanyanya E. Nah, berarti kita jawab hubungannya adalah E itu F per Ki. Nah, F itu kita ganti jadi M kali G per Ki. Nah, kita punya M kan masa, M itu 5 kali 10 pangkat min 6 kali 10 per Ki-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti ini boleh dicoret, habis, ini habis, ini habis. Makanya sisa itu adalah G gravitasi itu kan 10. Berarti 10 saturnya adalah Newton per kulom. Sehingga E-nya adalah 10 Newton per kulom ya. Jadi jawaban ini.